Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama channel ini Channel yang sederhana membawakan alur cerita samudah cinta Kali ini mimin akan mencoba Membawakan alur cerita Untuk hari ini Seperti yang terlihat di layar Kalau saat ini cinta bersama Rai Yang mana pada saat itu Menemukan cinta Ketika baru saja bertemu bersama Intan Kelampaknya Pada saat itu Cinta sok Akhirnya cinta pun pingsan di kursi rodanya itu Untuk pertamanya Rai juga bingung Mau diantar kemana cinta ini Karena Rai tidak tahu tentang alamatnya Namun ketika Rai mendapatkan KTP Yang ada di dalam tasnya Akhirnya Rai pun sampai ke rumah Daripada keberadaan cinta itu Yaitu rumahnya samudah Namun rupanya Sayang disayang Kehadirannya Rai ke rumah samudah Dalam rangka mengantarkan cinta Nampaknya samudah sangat curiga terhadap Rai Kalau Rai telah berbuat macam-macam bersama cinta Itu yang ada di dalam pikiran samudah saat itu Namun setelah Rai Mengungkapkan dengan panjang lebar Asal-muasal kejadiannya Ketika Rai menemukan cinta Akhirnya samudah pun menyadari Atas semua itu Di sisi lain Mai bersama Joe Dan bersama mentari Sepertinya tidak bisa masuk ke rumah Karena pada saat itu Rumah sangat tak terkunci Karena samudah dan cinta Sementara itu Belum ada di rumah Sebelum kedatangannya Rai Namun Sepertinya Taksi yang ditungangi oleh Lai bersama cinta Nampaknya Hadirnya ke tempat samudah Bersamaan dengan samudah Pada saat itu Karena sepertinya Samudah pun sebelumnya Telah mencari-cari cinta Namun Cinta Tidak ditemukan oleh samudah Sedangkan saat ini Samudah menemukannya Bersama Rai Ketika Rai mengantar Daripada taksi Yang ditumpangnya tersebut Meskipun sebelumnya Ada percekcokan Antara Rai dan samudah Pada akhirnya Samudah pun menyadari Atas semua itu Dan akhirnya Mereka semua pun Masuk Ke rumah samudah Sehingga Pada akhirnya Samudah pun Mengucapkan Terima kasih banyak Terhadap Rai Karena Rai telah Menyelamatkan cinta Namun Kepada yang murah saja bergabung Jangan lupa Like komen Serta subscribe-nya Serta aktifkan lonceng Notifikasinya Terima kasih Beralih ke cerita selanjutnya Nampaknya Nampaknya Atas kesalahan samudah itulah Sehingga keluarga Menjadi Seperti ini Apalagi Bolilah Yang menjadi ibunya cinta Sangatlah terpukul Atas semua ini Karena sepertinya Sampai saat ini Samudah pun Belum menjelaskan Perihal anak tersebut Yang sebenarnya Singkat cerita Keluarga samudah Pada saat ini Nampaknya Memang Kurang kondusif Sehingga Di antara keduanya Sering terjadi Percekcokan Namun rupanya Untuk Percekcokan kali ini Sepertinya akan Membawa hikmah Tersendiri Bagi samudah Dan bayi Yang dibawa samudah Yang bernama Iksan tersebut Dan nampaknya Ketika cekcok Mentari pun Masuk ke kamar Samudah dan cinta Dan rupanya Disitu juga Ada Pak Rusdi Bunopi Bolilah Begitu juga Dengan Pina Sepertinya Mereka semua Disuruh masuk Ke kamar itu Karena Ada hal yang penting Yang akan disampaikan Oleh cinta Terhadap mereka semua Terutama Terhadap cinta Dan mentari Sepertinya Apa yang cinta Sampaikan Terhadap mereka semua Pada saat ini Nampaknya Akan mencengangkan Mereka semua Seolah-olah Mereka tidak percaya Tentang apa yang Akan dilakukan cinta Ternyata Cinta mengharapkan Agar Bayi Yang bernama Iksan Harap Dibawa Ke rumah Samudah dan cinta Karena Cinta Ingin Merawatnya Atas Keinginannya Tersebut Nampaknya Disaksikan oleh Semua orang Yang ada Disitu Yaitu Keluarga Besar Pak Rusdi Seperti Halnya Pak Rusdi Sangatlah Tidak Percaya Dengan Apa yang Dikatakan Cinta Pada saat ini Sehingga Pak Rusdi Teringat Kepada Masa Lalunya Tentang Cinta Yang masih Kecil Dan pada saat itu Dibawa oleh Pak Rusdi Kemudian Diurus oleh Bunopi Sehingga Cinta Menjadi Dewasa Namun Yang menjadi Asal-muasal Tentang Bayi itu Tentulah Beda Dengan Yang Dirasakan Atau Yang Dialami Samudah Saat ini Pada saat itu Cinta Memang Betul-betul Darah Daging Daripada Pak Rusdi Sedangkan Iksan Adalah Darah Dagingnya Daripada Andra Sehingga Cinta Pun Mengatakannya Kepada Mentari Jika Mentari Akan Mendapatkan Adik Baru Cinta Pun Mengharapkan Kepada Mentari Agar Menyayanginya Bayi tersebut Namun Mentari Bicara Lagi Kepada Cinta Bahwa Yang Dikatakan Oleh Cinta Kalau Perut Mama Saat ini Kan Masih Kecil Dari Mana Bayi itu Asalnya Nanti Begitu Ucap Mentari Terhadap Cinta Itu Dan Hal Itu Yang Paling Utama Disampaikan Kepada Samudah Kalau Cinta Ingin Mengurus Bayi itu Meskipun Bayi itu Bukan Dari Kandungan Ia Sendiri Begitu Ucap Cinta Terhadap Samudah Akhirnya Samudah pun Disuruhnya oleh Cinta Untuk Mengambil Bayi itu Namun Sebelum Pergi Nampaknya Mentari Menyuruh Samudah Untuk Mencium Kening 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 Daripada Bundanya Yaitu Cinta Akhirnya Samudah pun Menuruti Tentang Apa Yang Dikatakan Oleh Mentari Itu Samudah pun Mengucup Kening Cinta Dengan Penuh Kasih Sayang Dan Juga Memeluknya Sambil Ia Mengatakan Beri-beri Terima Kasih Atas Keinginannya Cinta Tersebut Dan Ia pun Tidaklah Bermaksud Untuk Menyakitinya Begitu Ucap Samudah Terhadap Cinta Tentang Bagaimana Kelanjutan Daripada Cerita Ini Tonton Terus Sinetronya Hanya Di Layar Kesayangan Anda Yaitu SCTP1 Untuk Semua Terima Kasih Sudah Mau Menonton Video Kami Mohon Maaf Jika Ada Kata-kata Memin Yang Salah Selamat Berjumpa Kembali Di Cerita Samudah Cinta Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa